Intro Oke jadi pertama kalian tinggal buka aplikasi PHR Nah setelah itu klik tanda icon plus yang ada di bawah Pilih lanjut terus kita tinggal pilih background warna hitam Nah untuk link fotonya kalian bisa download di deskripsi box Karena ini ukurannya kayak miring gitu Nah setelah itu kalian tinggal siapkan ada 4 foto kalian Terserah mau sama teman atau mau sendiri aja terserah Nah disini aku udah siapkan ada fotonya ke Adira, Shiva, Naila, sama Kanaki Nah kemudian klik selesai yang ada di atas itu Terus klik yang background warna hitamnya Nah kemudian kalian gesarin di bagian bawah Pilih menu tambahkan foto Terus kita tinggal pilih keempat foto tadi itu Nah yang ini Nah setelah itu klik tambahkan yang ada di atas Terus untuk fotonya kalian klik seperti kayak gini Terus klik potong Kemudian kita ubah menjadi ukuran 3 banding 4 Nah setelah itu klik terapkan Fotonya kanaila lagi Kemudian klik potong Terus tinggal pilih yang 3 banding 4 Dan klik yang terapkan Karena untuk fotonya Kashiva dan Kadira ini sudah ukurannya 3 banding 4 Jadi aku udah gak ubah Nah setelah itu kalian klik dari salah satu fotonya Terus tinggal digesarin di bagian bawah Pilih menu tepi Kemudian untuk luarnya kita kasih ke 0 Dan dalamnya juga kita kasih ke 0 Untuk yang di bagian dalamnya Untuk opasitasnya ini kita kasih ke 0 Terus klik yang luar Nah untuk luarnya kita kasih radiusnya menjadi 30 Nah setelah itu klik terapkan Lanjut ke foto yang kedua Kalian tinggal lakukan dengan sama seperti kayak foto pertama Tinggal pergi ke tepi Terus tinggal dikasih ke 0 Semuanya dulu Lalu pergi ke luar Kesini bagian luarnya Terus untuk radiusnya kita kasih menjadi 30 Nah tinggal diginiin Sampai ke foto yang terakhir Oke setelah kalau udah Kalian tinggal atur aja dulu Untuk tempat fotonya Yang intinya Lurusan gitu Nah kalian tinggal atur juga Untuk besarnya Dimotkan aja ya guys Untuk tempatnya itu Oke kalian bisa tarikin kayak gini Bisa juga dinaikin Bisa juga dinaikin Pokoknya terserah dari kalian aja Secukupnya tempat background warna hitam ini Nah lanjut ke foto kedua Kalian tinggal lurusin dengan foto yang pertama itu Oke lihat untuk garis putus-putus itu guys ya Biar sama rata semua Keempat foto itu Oke Untuk masalah Lebar fotonya Kalian tinggal Sesuaikan aja Kayak gini Nah misalnya Kayak gini udah lebar sih Nah kayak gitu Lanjut lagi ke foto yang terakhir Oke kalau udah Kalian tinggal atur Untuk fotonya itu Kalian bisa klik yang terapkan Yang ada di atas Kalau udah rapi untuk fotonya Kemudian pergi ke menu teks Setelah itu Kalian tinggal tulis Sesuai dengan Suka hati kalian Misalnya aku tulis Tik Tokers aja Dan klik yang tanda centang Yang ada di atas Kemudian Kalian tinggal taruh Di bagian atasnya ini Yang kosong Dan aku pilih font yang pertama Archivo Black itu Dan klik yang terapkan Kemudian klik lanjut Dan kita simpan aja Ke galeri Nah kalau udah Tersimpan ke galeri Kalian tinggal masuk Di aplikasi Alec Motion nya Terus klik tanda icon plus Yang ada di bawah Pilih ukuran 9 banding 16 Kemudian pilih Buat project Nah terus klik yang tanda icon plus Pilih gambar dan video Setelah itu Kita pilih video mantahannya dulu Nah untuk video mantahannya Kalian bisa Dapatkan di deskripsi box Setelah itu Kalian tinggal masukin lagi Klik tanda icon plus Pilih gambar dan video Terus kita masukin Video yang berupa musiknya Terus untuk videonya Kalian klik dan klik Tanda titik 3 Yang ada di atas Kemudian klik Ekstrak audio Nah terus Kalau udah di ekstrak Kalian klik aja videonya Dan tinggal klik Yang gambar penghapus Setelah itu Kalian tinggal Tandai dulu Untuk beatnya Nah untuk cara Menandai beatnya Pertama Kalian pergi Ke durasinya dulu Nah misalnya Durasinya 07.216 Kalian klik aja Angkanya itu Atau tanda icon plus Di bagian sini Nah nanti Bakal aku bundarin Tandanya seperti Apa Nah oke Nah kalian klik aja Itunya Kemudian Untuk yang garis Warna putih itu Nanti bakal Jadi warna merah Setelah itu Lanjut ke beat Yang berikutnya Nah misalnya Aku kasih di 08.201 Kalian klik aja Tanda plus gitu Atau angkanya Nah sampai Berwarna merah Nah tinggal Ditandai dulu Untuk beatnya Sampai di beat yang terakhir Dan bakal aku kasih tau Beatnya di background Samping ini Oke jadi ini Udah aku tandai Untuk beatnya Kemudian Kalian tinggal Pergi ke Tanda beat yang Pertama Yaitu Di detik 07.216 Kemudian Klik tanda icon plus Pilih gambar dan video Dan kita tinggal Pilih foto Yang udah Di edit tadi Di aplikasi Beach artnya Nah setelah itu Kalian tinggal Zoomin Kayak gini Untuk fotonya Oke terserah Mau sampai gimana Nah misalnya Aku kasih sampai disini Terus geserin Kayak gini Sampai ke foto Yang pertama Dan dikasih Kesenengahin Aja juga Nah setelah itu Pergi ke Move dan Transform Kemudian Pilih menu Yang pertama Nah setelah itu Kalian kasih Keyframe Yang di awal Sini Kemudian Klik tanda Icon panah Yang ini Untuk ke bit Yang berikutnya Nah biasanya Aku langsung Geserin Di bagian sininya Nanti bakal Ke otomatis Ada keyframe nya itu Tapi kalau misalnya Kalian udah geserin Tapi gak ada Otomatis keyframe nya Jadi kalian tinggal Kasih keyframe dulu Kemudian Geserin Di sebelah sini Nah oke Harus digeserin Di sebelah sininya Nah kita geserin Ke kiri Gini Nah geserin Dikit-dikit aja Kemudian lanjut lagi Ke bit Yang berikutnya Kasih keyframe lagi Kemudian tinggal Digeserin Kayak gini Dikit-dikit Oke karena ini Fotonya aku lupa Tadi panjangin Jadi kalian tinggal Klik untuk Tampilan fotonya Terus tinggal Diklik yang Di ujung ini Nah kita tinggal Tekan lama In dan tinggal Digeserin Sampai ke Akhir Videonya Oke setelah Kalau udah Kalian pergi Ke move Dan transform Kembali Lalu kita langkah Ke bit Yang berikutnya Nah di detik ini Tinggal digeserin Aja kayak gini Dikit-dikit Oke tinggal Diginiin Sampai ke Akhir Bitnya Oke setelah Kalau udah Dikasih Keyframe Dan udah Digeserin Sampai ke Ujung fotonya Ini Nah kemudian Kalian tinggal Klik tanda Icon kembali Kemudian Klik tanda Icon panah Yang ada di atas Terus kita Export dulu Untuk videonya Nah setelah itu Klik simpan Kemudian Klik tutup Nah terus Untuk videonya Ini Kalian klik Seperti kayak gini Untuk Fotonya ini Dengan video Mentahannya Jadi kita sisakan Untuk bagian Musiknya aja Nah jadi Untuk video Mentahan Dengan fotonya Ini Kita Hapus aja Nah oke Jadi kita sisakan Untuk musiknya Kemudian Kalian kasih Ke awalin Terus klik Tanda icon plus Pilih gambar Dan video Dan kita tinggal Pilih video yang baru-baru Kalian simpan Tadi Terus kalian Tinggal klik volume Dan kita kasih Kenolkan aja Volumenya Oke terus Kalian tinggal Pergi ke bit Yang pertama Yang ini Kemudian klik Tampilan videonya Terus tinggal Klik yang di tengah Ini kayak gambar Pembagi gitu Nah lanjut lagi Ke bit Yang berikutnya Tinggal klik Tampilan videonya Terus klik Yang di tengah Itu kayak Gambar Pembagi Nah tinggal Diginin aja Sampai ke bit Yang terakhir Oke setelah Kalau udah Dibagiin Untuk videonya Ini Kalian tinggal Pergi ke Video yang pertama Atau potongan Yang pertama Kemudian Kalian klik Untuk tampilan Videonya Terus Pergi ke Efek Klik Tambahkan Efek Pergi ke Distorsi Atau Rap Kemudian Turunin Pilih Efek Ubin Atau Yang Tiles Terus Klik Pengaturan Standar Untuk Efeknya Cuman Diaktifkan Aja Mirror Atau Cermin Itu Kemudian Klik Tanda Icon Kembali Pergi Ke Efek Klik Tambahkan Efek Terus Pilih Move Atau Transform Kemudian Klik Yang Ombang Ambing Atau Oksilet Dan Klik Pengaturan Standar Untuk Sudutnya Ini Kita Kasih Menjadi 90,0 Derajat Nah Setelah Kalau Udah Kalian Tinggal Pergi Ke Magnitude Untuk Frekuensinya Di Skip Aja Ya Guys Nah Disini Aku Mau Kasih Tahu Dulu Untuk Cara Gampang Kasih Ke Afram Nah Untuk Kasih Ke Awal Dan Ke Akhirnya Itu Kalian Cukup Klik Tanda Icon Pana Kalau Klik Yang Tanda Icon Pana Ini Berarti Ini Ke Awal Ke Afram Yang Di Awal Dan Ke Afram Yang Di Akhir Untuk Ke Afram Yang Di Awal Kita Kasih Magnitudenya Menjadi 300 Nah Setelah Kalau Udah Untuk Ke Afram Yang Di Akhir Kita Kasih Menjadi 30 Terus Kalian Kasih Ketengah In Klik Yang Kurvanya Itu Kemudian Pilih Kurva Ketiga Dan Tinggal Dinaikin Seperti Seperti Gini Kemudian Klik tanda icon kembali, klik lagi pergi ke efek, klik tambahkan efek setelah itu pilih warna dan cahaya, terus pilih peparan gamma atau exposure gamma klik pengaturan standar untuk exposurenya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir untuk keyframe awal kita kasih menjadi 1,00 kemudian kalian kasih ketengah in pilih kurvanya itu kemudian pilih kurva ketiga dan tinggal diginin aja kemudian klik tanda icon kembali itu, klik lagi pergi ke efek, klik tambahkan efek terus pilih blur setelah itu pilih buram gerak atau motion blur, terus klik pengaturan standar, untuk efeknya gak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon kembali, pergi ke efek klik tanda titik tiga itu yang ada di ujung bawah kemudian klik salin efek nah setelah itu kita pergi ke potongan video berikutnya kalian klik aja seperti kayak gini terus pergi ke efek klik tanda titik tiga kemudian klik tempel efek nah kalian tinggal tempelin aja ke semua potongan videonya itu oke setelah kalau udah kalian tinggal pergi ke bit yang pertama lagi yang ini kemudian kalian tinggal klik yang tanda icon plus pilih bentuk terus kita pilih bentuk yang persegi itu nah setelah itu untuk perseginya ini kalian klik seperti kayak gini terus tinggal ditekan lamain di ujungnya dan digesarin sampai ke akhir videonya ini oke sampai disini nah setelah kalau udah kalian klik untuk tampilan perseginya kemudian klik tanda titik tiga yang ada di atas terus klik fill screen biar nge-full gitu nah setelah itu pergi ke color dan fill itu kemudian klik yang kedua lagi atau yang di tengah nah setelah itu kalian tinggal arahin ke warna biru nah birunya navy ya guys tuh nah bisa digesarin juga di bagian sini nah oke kalau udah kalian klik yang tanda icon kembali pergi ke efek klik tambahkan efek setelah itu klik yang gambar search gitu yang ada di atas ini kemudian kalian tinggal ketik copy background atau salin latar belakang setelah itu klik pengaturan standar gak usah diapapain klik tanda icon kembali pergi ke efek klik tambahkan efek terus kalian tinggal klik lagi search gitu yang ada di atas terus tinggal ketik pemetaan ulang channel dalam kurung rgb ini nah yang ini setelah itu klik pengaturan standar nah terus kalian tinggal klik yang 0 itu yang ini dengan yang ini oke liatkan nah setelah kalau udah klik tanda icon kembali pergi ke efek klik tambahkan efek terus klik search gitu yang ada di atas dan kalian tinggal ketik stretch segmen yang ini nah kemudian klik pengaturan standar untuk stretchnya ini yang kedua kalian tinggal kasih menjadi 252 oke kalau udah dikasih menjadi 252 kalian tinggal klik yang tanda icon kembali pergi ke blending dan opacity ini terus pilih cerahkan kemudian pilih yang lectin yang ini oke kemudian klik tanda icon kembali setelah itu klik tanda icon panah yang ada di atas kemudian tinggal klik export yang ada di bawah kemudian tinggal klik simpan itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati